yo what's up ketemu lagi channel kita property indonesia sebelumnya please subscribe and like this channel kita di hari ketiga hari ketiga tapi gue sekarang dikutupi oleh deariski maksona ganti ya ikutin terus check this out selamat siang baby bandu hingga Plaza ya ketemu lagi dengan saya Windy dan saya kali ini ditemani dengan Mas Diar kebetulan ini langsung bersentuhan langsung ya Mas Diar ya bersentuhan langsung dengan para-para calon customer ya dari Sales Meikarta oke Mas Diar kita mau yang siang ini kita mau ngobrol-ngobrol ini tentang Meikarta nih Mas Diar oke Pak oke kita mengulas kembali tentang Meikarta apa sih Pak Meikarta itu apa Pak biar orang yang belum para tahu biar tahu gitu disini oke Meikarta kenapa orang harus beli Meikarta ya Mas Diar ya ya betul iya oke pertama Meikarta ini yang jelas beda Mas Diar beda dengan developer lainnya karena yang dibangun Meikarta ini tidak hanya sebuah residence yang cuma satu atau dua tower ya Meikarta ini nanti akan ada ratusan tower Mas Diar waduh jadi Meikarta ini akan banyak towernya sampai ratusan tower betul tepatnya 250 tower 250 tower bayangin nah di lain itu fasilitas-fasilitas yang ada di Meikarta ini luar biasa Mas Diar contohnya contohnya nanti akan ada universitas internasional yang bergabung lalu rumah sakit bertaraf internasional juga rumah sakitnya internasional juga iya rumah sakit internasional juga itu sekolah-sekolah dan fasilitas-fasilitas umum lainnya ada juga nanti transportasi masal disini itu ada monorail waduh jadi keren banget udah semuanya bertaraf internasional dan banyak transformasi transformasi betul developernya juga gak main-main yang sudah sangat berpengalaman lipo lemurnya oh iya pak kita enas lagi lipo grup iya betul Mas Diar jadi gak perlu diragukan lagi ya yang jelas ini adalah developer yang beda dengan yang lainnya karena menawarkan sebuah bukan hanya unian saja dengan fasilitas yang sangat lengkap dengan investasi yang sangat luar biasa aduh luar biasa program saat ini di Meikarta pak apa aja program saat ini ya Meikarta saat ini punya program yaitu buyback garanti buyback garanti ada buyback garanti buyback garanti itu apa sih pak nah buyback garanti itu begini jadi kalau ada yang mau beli Meikarta misalnya dengan angka 300 juta beli Meikarta 3 tahun kemudian ini Meikarta beli lagi unit yang udah dibeli oleh calon customer iya betul jadi kita beli terus langsung dibeli lagi sama Meikarta iya 3 tahun ke depan 3 tahun ke depan dengan keuntungan sebesar 51% 31% banyak banget banyak banget Mas Diyar kalau misalnya dari 300 juta aja nih Mas Diyar ya itu berarti Meikarta bakal beli unit yang udah dibeli 3 tahun kemudian 460 juta jadi ada selisih keuntungan 160 juta 3 tahun iya dibagi dibagi 3 tahun dalam setahun dah berarti berapa Mas Diyar 160 dibagi 3 160 dibagi 3 berarti 17%an lah pak 17% investasi dimana pertanyaannya dari investasi dimana yang nilai investasinya sebesar di Meikarta Mas Diyar kalau bank deposito bank Pak deposito bank paling 5% Mas Diyar kalau 300 juta ya dari 5% dari 300 juta nya aja waduh masih jauh ya kalau emas kalau emas ya 8% Mas Diyar pertahunnya jadi ini bener-bener jadi ini jauh banget dari investasi yang ada selama di Indonesia ya ada investasi tinggi misalnya saham itu besar bisa dapet keuntungan besar tapi resikonya besar juga betul nah tapi investasi di properti ini investasinya yang aman dan untungnya besar ya jadi investasi di properti ini udah aman udah ada unitnya ya pak untungnya besar untungnya besar pak biasanya kan properti itu dengan orang itu memikirkan tentang ijin pak oke izinnya Mekarta itu berjalan sama Mek ini masalah izin katanya Mekarta tidak berizin waduh waduh kita sekarang gak ada disini waduh ya kita gak ada disini pameran IBP ini ditutup ini dibubarin sama Satwal PP kali ya kalau gak ada izin ya nah untuk masalah izin ini memang sedang proses Mas Diyar ya saat ini ada IPT nya itu sudah ada ya IPT IPT nya sudah ada dan LIPU dari tahun 1996 ya sudah ada disitu jadi izinnya 1996 ya 1996 jadi udah lama banget iya sudah bangun di lokasi Mekarta itu sendiri jadi sebenernya izin itu tidak bermasalah maksudnya dan logikanya aja kalau izin itu bermasalah pasti di lokasi pembangunan itu udah di polis lain itu Mas Diyar ya dan kita gak ada disini bener logikanya kalau pembangunan gak ada izin kan semua dari sekitar warga atau sekitar konsep atau yang lainnya bisa memblokade memblokir ya kan iya betul jadi jangan perlu tidak perlu khawatir untuk masalah perizinan Mekarta betul kita sebagai pemasaran juga mungkin akan ditutup semua ya Pak iya ada dan buktinya sekarang sampai detik ini pun masih ada pemasaran masih ada pemasaran jadi tidak ada masalah dengan izin ya Mas Diyar tidak ada masalah progress nya sekarang Pak udah sampai mana nih progress nya sekarang kebetulan ada tower yang sudah sampai lantai 6 ya dan kita pun punya Central Park ya sekali lagi kita informasikan kita punya Central Park sebesar 100 area tower-tower ini apartemen sekitar 500 hektar 500 hektar ya di tahap pertama itu adalah 500 hektar iya betul betul oh gimana sih Pak cara dapetin unit di Mekarta oke cara dapetinnya gampang banget Mas Diyar ya bagaimana Pak kalau misalnya Bapak Ibu yang disini yang penasaran mau tanya-tanya tentang Mekarta kita bisa datengin ya sales representative kami yang pakai baju merah nih kaos-kaos yang kayak kita begini samperin aja tanya-tanya nih misalnya permasalahan apapun itu tentang Mekarta silahkan bisa ditanya silahkan ditanyakan juga tentang masalah by Pekarantinya program yang ada ya begitu juga kita punya diskon yang luar biasa Mas Diyar ada diskon terus ada tambahan diskon lagi apa ada tambahan diskon kalau pembayarannya melalui cash keras ya melalui cash keras kalau cash kita tambahan diskon berapa nih hari ini 18% 18% 42 tambah 18% udah hampir 60% diskonya Pak banyak Pak aduh luar biasa kalau harganya 500 juta itu sekitar 250 jutaan murah banget ya Mas Diyar murah banget dimana lagi kalau beli properti yang diskonnya sampai hampir 60% Pak dimana lagi tuh pastinya kayaknya gak ada kalau bukan di Maikarta gak ada lagi Pak lagi apalagi dengan angka segitu kita bisa dapat unit yang 50 meter persegi ke atas iya 500 jutaan itu dapat luasan 70 meter persegi 70 meter iya di apartemen lain mungkin cuman berapa meter Pak iya betul perbandingan aja ya perbandingan perbandingan 3 bedroom aja Mas Diyar nah di Maikarta kita ada 500 jutaan untuk yang 3 bedroom nah kalau dibantu dengan apartemen yang luas 3 bedroom itu sekitar 800 juta 800 juta jadi 300 juta selisihnya Pak selisihnya 300 juta begitu juga dengan di Jakarta atau di kota-kota besar lain berapa di Jakarta di Jakarta di Sarandu udah pasti 800 juta ke atas untuk yang 3 bedroom 3 bedroom sampai 1 miliar waduh ini cuman modal 500 juta dan keuntungannya lebih dari yang biasa di kota-kota lainnya iya betul tapi saya mau nanya lagi Pak jadi kayak wartawan nih gue udah tanya-tanyain terus iya ya gapapa Pak tanya lagi kita lanjutin bagaimana sih biar dapetin unit di Maikarta ini oh balik-balik sarannya gimana sih Pak nah pertama kita minta KTP dan MBW-nya KTP dan MBW-nya iya sarannya cuma gitu sarannya itu dulu oh itu selain uang selain uang dan uangnya cuman 2 juta rupiah aja 2 juta rupiah udah bisa dapetin unit di Maikarta betul sekali hanya 2 juta rupiah bukti-buk kita ya jadi kita juga pemasangan melalui online nah jadi customer bisa kita minta KTP dan MBW-nya lalu setelah KTP dan MBW-nya kita registrasikan ya oleh sales representative dan nanti keluar virtual account-nya Mas Dan oh pake virtual account modern banget sekarang iya modern banget jadi jauh dari unsur penipuan iya iya virtual account virtual account itu kalau salah nomer 1 itu gak bakalan masuk atau kelebihan 1 itu gak bakalan masuk karena itu udah terkonektifkan sistemnya Pak betul jadi nanti calon customer tinggal transfer workbooking fee-nya 2 juta rupiah aja ke virtual account tersebut Mas Diar yang setelah diregistrasikan jadi gak perlu khawatir bakal nyangkut ke mana ke rekening saham atau ke rekening saham ya Pak udah pasti langsung ke rekeningnya mekarta iya betul nah nah setelah diregistrasikan ya setelah bayar booking fee langsung pilih unit dan pilih unit ini juga secara online makanya ada laptop ya ada komputer yang bisa diakses langsung oleh customer customer dibantu oleh sales representative kami ya disitu itu bisa buka laptopnya lalu pilih unit secara online oh pilih unitnya secara online juga iya jadi nanti per tower itu ada blok berapa kelihatan tuh Mas Diar yang warna-warnanya pink itu udah sold out udah terjual tapi yang warna-warna hijau itu masih boleh bayar ya begitu ya oke setelah pilih unit setelah pilih unit nanti itu keluar tuh eh cara bayar harganya berapa diskonya berapa secara detail disitu udah ada oh iya nah setelah kita pilih baru keluar yang namanya konfirmasi pesanan konfirmasi pesanan konfirmasi pesanan ini juga dikirim email ke calon customer oh jadi eh semua transaksi tuh masuk email juga ya Pak masuk email jadi transparan disini semua transparan iya transparan jadi nanti terima email ada konfirmasi pesanan disitu unitnya berapa mau cara bayarnya seperti apa perhitungan jadwal bayarnya seperti apa itu tertera semua disitu jadi keterangannya disitu udah lengkap banget ya Pak iya setelah keluar konfirmasi pesanan dan customer membayar DP baru ke P3U oh P3U P3U itu apa Mas Dian taruh lho DP DP nya itu berapa Pak DP nya 10% jadi DP nya hanya 10% hanya 10% hanya 10% aja oh hanya 10% DP nya dari bankin V2 juta plus DP iya dari bankin V2 juta plus DP bayar 10% jadi nilai total harga jual setelah itu P3U DP DP itu seperti surat pesanan kalau di developer lain itu bentuk legal dari sebuah pembelian unit nah jadi secara legal disitu ada hitam di atas putihnya ya bahwa sejalur customer membeli sebuah unit di Mekarta oh penegasan pemilihan unit perjanjian 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 pemilihan unit betul oh iya Pak saya nih ada beberapa orang yang tanya jadi bi-checking bi-checking kita spesial dengan bi-checking disini khususnya di BIP oh iya kan di tim BIP kita ada bi-checking oke jadi ada calon customer yang ragu-ragu ini ya mas dia ragu-ragu gue mau beli apa enggak gue mau beli apa enggak gue mau beli tapi gue ada angsuran mobil nih kemarin telat segala macam kayak gitu atau gue punya angsuran rumah ya begitu kan ragu-ragu karena customer itu takut ditolak iya betul ditolak dari nama bar nggak perlu khawatir yang perlu dilakukan calon customer itu cukup memberikan nama lengkap NGK di KTP iya alamat lengkap betul nah terus itu aja itu aja alamat lengkap iya itu aja NGK nama alamat lengkap jadi itu langsung ngecek bi-checking iya betul di-checking dulu di-check di-check di-checking dulu di-kirim ke salesnya nanti salesnya cek hanya tunggu beberapa menit aja beberapa menit aja kira-kira berapa pak ya paling lama 19 menit lah 19 menit nah itu udah paling lama tapi itu bisa ditunggu cepat langsung diproses dan diketahui apakah bi-checkingnya clear atau enggak kalau bisa clear oh berarti saya aman nih yaudah bisa lanjut tuh buat beli apartemen Nekarta jadi disini tuh bisa cek bi-checking nanya 18 menit paling lama itu paling lama paling cepet 5 menit udah biasanya keluar ya pak iya betul dan gratis gratis lagi itu buat cek bi-checking jadi yang ragu bi-checkingnya ini bagus atau enggak jadi calon customer bisa datangin sales representatif kami yang ada disini yang pakai kaos merah yang bagi ke meja merah yang cakep-cakep yang ganteng-ganteng yang cantik-cantik samperin aja bapak ibu ya tanya-tanya Mekarta enggak bayar gratis tanya-tanya masalah Mekarta segala macam mau beli mau enggak itu terserah bapak-bapak ibu jadi biar paling tidak nanya aja dulu tanya informasinya apa sih Mekarta terus kalau misalnya ada saya enak-enak nih saya mau beli Mekarta tapi saya denger info-nya kayak gini nah itu bisa ditanyain langsung sama sales kami biar gak penasaran biar yakin apa bener gak sih Mekarta misalnya tadi yang Mas Diyar bilang belum ada izinnya lah apa segala macam nah itu kan bisa dibanyakan dulu misalnya Mekarta biar dikonfirmasi dulu oleh sales representatif kami kayak begitu Mas Diyar ya jadi bapak ibu yang sedang di BIP selamat datang yang baru baru datang ya silahkan merapat ke boot kami di lobi BIP yang di atas lobi utama ya datang ke lobi utamanya BIP dan silahkan bertanya tentang Mekarta karena Mekarta ini menawarkan suatu investasi yang sangat menjanjikan sangat menjanjikan dari tadi program buyback garanti yang sebesar 51% tidak tidak tiga tahun tidak investasi dimanapun tidak ada hanya ada di Mekarta ya jadi bapak ibu bisa datang mengunjungi boot kami ya bisa samperin tanya-tanya tentang Mekarta silahkan gratis tidak bayar dan tanyakan apa sih untungnya untuk berinvestasi di Mekarta Mekarta mungkin jangan sampai menyesal ya pak karena menyesal itu di belakang di depan pendaftaran nah kita bisa pilih nih mau mendaftar atau menyesal sekarang betul nah apalagi itu nanti investasinya sangat besar betul nanti kalau udah jadi semua waduh kita baru nyesal iya betul Pak ulas lagi yang kemarin tentang capital gain capital gain capital gain capital gain itu adalah kenaikan harga properti setiap tahunnya kenaikan harga properti setiap tahunnya itu adalah capital gain capital gain jadi keuntungan membeli Mekarta ini ada dua ya selain mendapatkan capital gainnya mendapatkan juga dari harga nilai sewanya kalau nanti mau disewakan oh jadi kita bisa dapat untung dobel lagi ya untung dobel lagi aduh banyak banget sih itu untungnya di Mekarta Pak sebenarnya di semua properti semua developer memberikan keuntungan seperti itu ya tapi yang sekarang kita perhatikan adalah seberapa besar capital gain yang akan kita dapat ketika membeli Mekarta dan seberapa besar nilai sewa yang bisa kita dapat di Mekarta betul Mas Tia seberapa besar dan seberapa cepat seberapa besar dan seberapa cepat nah itu yang penting Pak ya seberapa besar tadi Mekartanya aja yang mampu beli lagi 51% 51% dalam 3 daerah itu pahit-pahitnya iya itu pahit-pahit yang bisa lebih tinggi kan dari itu nah begini Mas Tia properti itu sebuah kenaikan harga properti itu itu dari yang mendukung adalah pembangunan infrastruktur di di sekitarnya di sekitarnya pembangunan dan akses juga jadi semakin aksesnya semakin mudah infrastrukturnya semakin lengkap fasilitasnya semakin lengkap itu yang akan membuat nilai investasi properti semakin lambung oh jadi kalau ada sesuatu yang baru dibangun disitu pasti akan menaikkan harga iya betul capital gain itu Pak betul itu namanya capital gain jadi begini sekarang kan Mekarta sedang dalam proses pembangunan nih malnya belum ada mal sakitnya belum ada belum ada universitasnya belum ada dan perusahaan multi internasional juga sudah bergabung tapi belum mendirikan pembangunan iya belum mendirikan mumpung masih dalam proses pembangunan nah harganya juga masih murah nih masih murah hasil sangat terjangkau nah sekarang itu sekarang nanti ketika proses berlanjut terus tahun demi tahun malnya dibangun stasiun monorailnya dibangun monorailnya udah masuk ya terus tower-towernya yang 250 tower ini udah jadi ya dan semua fasilitasnya sudah jadi ya harganya itu yang akan bikin naik terus oh jadi gitu iya betul jadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang belum tahu tentang capital gain tuh jika ada sesuatu yang dibangun atau yang berdiri mal nanti ada stasiun ya kan pak dan begitu-begitulah ya ya oke ya jadi itu capital gain nah terus dari nilai sewa nih maksudnya nilai sewanya berapa sih pak di daerah mereka itu daerah cikarang daerah cikarang nah ini nilai sewa di daerah cikarang kenapa bisa begitu tinggi karena disitu ada banyak orang-orang asing banyak orang-orang asing ekspatriat yang bekerja disana di kawasan industri di daerah cikarang terlalu lupa takutnya gak mati ekspatriat itu apa ya orang asing orang asing pendatang yang datang ke indonesia iya dan bekerja disana oh iya jadi iya iya jadi bekerja di indonesia di cikarang pokoknya disini selesia 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 mekarta bisa disampaikan aja tanya mereka tentang mekarta silahkan bebas tidak bayar gratis iya tanya gratis bebas yang pengen tahu tentang mekarta iya betul jadi sebelum menyesal ayo bapak-bapak ibu-ibu yang sedang berkunjung di bandung indonesia silahkan merapat ke boot kami di eee lobi lobi utama lobi utamanya BIP ya bisa merapat kesini dan tanya-tanya tentang mekarta ya mas Dian ya boleh bebas oke ya sebelumnya juga terima kasih buat Reborn udah ngasih kesempatan buat kita untuk mempresentasi untuk mekarta ya mas Dian mungkin cukup sekian cukup sekian atau ada mau tambahan lagi mas Dian atau mau nyanyi mungkin jangan biasanya nyanyi atau joget-joget gitu jangan jangan disini ya jangan disini oke kalau begitu kita pamit alamat siang selamat siang salam merikmata terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton